hai oke hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber gimana saja berada jumpa lagi dengan saya is channel kali ini saya tidak menutorialkan masalah nasi goreng lagi ya mie goreng kali ini saya menutorialkan bagaimana cara memasang top pada motor repo absolut ini yang mana ini sudah saya bersihkan semuanya tinggal kita telepok telepok tinggal pasang aja tinggal cucu-cucu nanti kalau ini saya mulai dari awal saya cuci saya bersihkan kerak-kerak nanti mungkin durasi video terlalu panjang bro ini sengaja saya belum pasang ini bagian head ini sengaja saya belum pasang belum susun Nah kenapa saya belum susun karena disini ada ini bro ada rahasia sedikit ada perbedaan Hai apa perbedaannya perbedaannya ada di bentar saya benerin tripod Hai perat pelatuk roller Hai peratuk lurl pelatuk silinnya ini piano clap saya tuh tuh fokus fokus ah gimana fokusnya eh tuh ini ada angka 12 ya eh bukan ini tuh angka 12 sebelah sini ada i juga dan kemudian yang ini ada angka 15 Hai kan beda sekilas sama-sama dan tidak ada beda sama sekali seperti ini makanya saya belum pasang Hai seumpama sampean atau temen-temen ketika dibongkar ini sudah berserah udah berantakan kamu lupa bagian mana in yang mana yang bagian X mana yang in begitu ya perlu saya kasih tahu kalau ini angkanya 12 angkanya 12 itu posisinya di bagian in saya di bagian X sebelah sini di bagian X dan angka 15 itu di bagian in kenapa dia dibuat eh berbeda mungkin dari sananya sudah diukur durasi dan apalah sebagian macam kan nah ini masih original makanya setiap eh pembongkaran semua yang masih original itu harus diperhatikan baik-baik ya bro supaya nanti ketika kamu pasang tidak ada kendala ya ini yang angka 15 itu kita pasang di bagian in bagian ini sini bagian eh itu ada Bandurator bagian minyak ya basket eh eh 9 ah bagian sini Ah bro ée desseng sesuaji tinggal kita dorong nanti di bagian obang sini nah itu sudah pas bagian obang sini kan bagian obang sini ada penguncinya penguncinya menggunakan power ini supaya dia tidak bergerak lagi sini itu gunanya supaya ininya tidak bergerak keluar masuk kiri kanan ini sudah pas kalau dia lubangnya belum pas tinggal kita geser-geser saja ini 12 bagian ek ya bagian ek yang belum subscribe atau baru nonton silahkan di support dulu ya bro supaya saya kan lebih semangat lagi buat tutorialnya buat videonya nah di protet tripod-triport lagi nah sudah rusak tripod ini sudah terpasang seperti ini nanti saya ambil kunci nah sekarang kita kita bahas bagian ini bagian sentrik atas itu tidak ada tanda tanda panah maupun di head bagian sini seperti motor pada umumnya supra seperti supra kan ada semacam top di bagian sini tapi untuk di repo absolute itu tidak ada belum dimana topnya kita pastikan dulu pastikan dulu posisi blok posisi piston itu berada di TMA sekarang kalian intip bagian TMA bentar ya kelihatan gak bentar gimana lihat nah tuh di bagian lubang sini ada tulisan ada tulisan T tanda T berarti 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 dia dalam posisi top atau TMA TMA itu titik mati atas sekarang kita pasang blok terlebih dahulu pasang blok artikan fan ini harus wajib wajib ada supaya dia tidak bergeser ya dan awas sepi pengunci piston itu pastikan dalam keadaan baik ya ini kita kasih kita kasih roller atau tensioner bulat lebih dahulu ya akhir sepi m sepi 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 selamat menikmati Setelah blok terpasang, pastikan bagian top bagian angka T di sini itu tidak bergerak, itu bagian piston tepat berada di atas bagian packing ini boleh menggunakan lem tapi secukupnya tipis-tipis saja bagian dalam sini, bagian dalam sini ada dua gaut panjang ya, jangan lupa itu gunanya supaya antara blok dan head itu tidak bergeser supaya tidak rembes juga sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatikan di sini, ini bagian netral, kemudian tadi piston masih dalam keadaan TMA, di bukan sini masih dalam keadaan TMA ya, bagian top ini harus dalam posisi netral, kemudian ini bisa dilihat di sini selamat menikmati itu itu ada garis ini ada garis ini ada garis garis itu itu kamu luruskan di bagian edge ini bagian sini dan sini itu lurus ya kalaupun dia bergeser mungkin dia akan bergeser sedikit seperti ini ya bisa dilihat tuh itu ya dan lurus seperti itu kalau keras bisa di kendorkan bagian bawah sini ini tersebut kita kenelurkan baut setelan tensioner nah setelah dikenelurkan cobot ini bautnya seperti ini bautnya kemudian baru kita tarik biasanya langsung untuk nah itu langsung masuk untuk untuk saya kesukaan lagi terima kasih 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 Hai uh 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 kotor nak kotor kotor hai 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 ito selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati